Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue Kali ini masih ingin ngobrol ringan ya, soal apa? Gue ingin ngobrol ringan soal jadwal Manchester United di bulan Maret Karena ini gue bikin video ini di tanggal 1 Maret Lalu gue buka jadwal Manchester United Wow, luar biasa Jadwal Manchester di bulan Maret Dan menurut gue ini luar biasa mencekam ya Kesemuanya, ini Manchester United by the way akan bertanding 1, 2, 3, 4 kali di bulan Maret ini Dan menurut gue 4-4 nya ini jadwal yang sangat seram Semuanya Dimulai dulu dari tanggal 6 Maret Itu hari minggu besok, Super Sunday Derby Manchester Antara Manchester City menghadapi Manchester United Manchester City sekarang ini sedang duduk bertengger di atas 27 juta kali main, 66 Liverpool di peringkat kedua Kalau Liverpool, ini masih ada satu pertandingan di tangan kan Liverpool Kalau Liverpool bisa memenangkan pertandingan satu di tangan itu Dengan jumlah game yang sama Silisinya cuma 3 poin Artinya apa? Artinya ini sedang ketat-ketatnya apa-apa di atas Artinya apa? Manchester City sangat membutuhkan poin Bahkan poin absolut Untuk menjauhkan dari kejaran Liverpool Dan itu menurut gue Yang pastinya dia akan Bermain Bermain apa yang namanya Habis-habisan Dan Manchester City setelah menghadapi Manchester United Dia akan menjamu sporting Sporting tim Yang sebelumnya ini dihajar 5-0 Di pertemuan pertama knockout Liga Champions Artinya apa? Artinya pertemuan menghadapi Manchester United ini Bisa Banget buat Manchester City Habis-habisan Di sana Karena apa? Ya dengan pertimbangan Gue pasang semua pemain yang Nomor satunya ya Tidak menyimpan siapapun Mungkin nanti ketika menghadapi sporting Baru mungkin akan melakukan rotasi 1, 2, 3, 4 Karena apa? Di atas kertas keunggulan 5-0 Di kandang lawan Itu sudah Menurut gue sih lebih dari Satu kaki Mungkin Satu kaki dan Empat jari Kaki yang lainnya ya Cuma tinggal satu jari saja Yang belum masuk ke babak selanjutnya Karena menurut gue sudah Sudah hampir pasti si sporting ini Tersingkir Nah balik lagi Artinya Pep Guardiola bisa banget Memainkan tim terbaiknya Ketika menghadapi Manchester United di Derby Manchester Sementara Manchester United Dengan hasil imbang kemarin Menghadapi Watford Ya menurut gue Realistis Kalau seandainya mereka ini tergelincir Di Etihad Artinya Apa ya? Jangankan Kalah ya? Seri saja menurut gue Peluangnya akan semakin tipis lagi Realistis demikian Karena persaingannya cukup ketat Sekarang saja Dengan posisi yang ini Kalau seandainya Arsenal Dan juga Tottenham Hotspur Sama-sama bisa memenangkan Sisa pertandingannya Manchester United ini berada Di peringkat ke-6 ya Arsenal peringkat ke-4 Tottenham peringkat ke-5 Dan juga Manchester United Menurut gue Ya Manchester United Tidak ada pilihan lain Dan walaupun mereka katakanlah menang Menghadapi Manchester City Ini juga tidak berarti mereka Akan Akan apa ya Memperkecil Memperkecil banget sih Menurut gue Dan hampir-hampir tidak terasa Karena itu tadi Ya tergantung juga Arsenal sangat-sangat Ketinggi kebergantungannya Kepada Tim lain Dan menurut gue Ini sudah tidak Bahkan beberapa pihak Sudah mengatakan Sebenarnya Manchester United Sudah selesai Peluangnya Untuk 4 besar Hanya Hanya keajaiban Bisa dibilang demikian Yang bisa Membantu Walaupun dalam sepak bola Semuanya ada Dan ini menurut gue cukup menarik Apakah Dengan hal tersebut Maka Ralph Rangik ini Akan Melakukan rotasi Ketika menghadapi Manchester City Mencoba-coba Hal baru Dengan Melakukan eksperimen Katakanlah Ya itu bisa juga terjadi Tapi jangan lupa Ini ada Debi Manchester Gue harap sih Ralph Rangik Sorry Tau betul Bagaimana arti Dari derby Manchester ini Untuk Manchester United Artinya Kalau dia ingin Melakukan eksperimen Rotasi Dan lain-lain Ya Dia tahu apa Sebenarnya Artinya Semua pihak Pastinya Menginginkan Fans Manchester United Pastinya Untuk Supaya Bisa Menang Karena Kalau menilai Menilik Dari Hasil Sebelumnya Cukup luar biasa Bermain Di Etihad Ya Di Tiga Pertemuan Sebelumnya Di segala ajang Manchester United Itu selalu Menang Menghadapi Manchester City Bahkan Kalau diperpanjang Lagi Dari lima Pertemuan Terakhir Manchester United Hanya kalah Sekali Keempat Lainnya Ini dimenangkan Semua oleh Manchester United Jadi Kalau menilik Rekord Di sana Ya Manchester United Cukup digdaya Bermain di Etihad Cuman Kalau kita melihat Hasil dan juga Permainan saat ini Manchester United Kesulitan Untuk bisa Membobol gawang Sementara Manchester City Ya terlepas kemarin Menang kontroversial Menghadapi Everton Di dua pertandingan terakhir Juga tidak Dalam posisi yang Bagus-bagus Bagus-bagus banget Sorry Melawan Everton Menang 0-1 Tapi ada kontroversi Rodri Penalti kan Disitu Sampai katanya Ketua Wasit Telepon Frank Lampard Minta maaf Sebelumnya Ketika menghadapi Tottenham Manchester City Takluk 2-3 Sehingga Posisinya Terkejar oleh Liverpool Tapi itu tadi Menilik sekarang Persaingan yang cukup Ketat dengan Liverpool Gue yakin Manchester City Pasti akan Ngotot Ngayel Ingin menang Itu nanti gue bahas Insya Allah Di preview-nya Lalu ada juga Manchester United Menghadapi Tottenham Ini menurut gue Jadwal mengerikan juga ya Karena Tottenham Tottenham ini Memang betul Di tangan Konte Sedang fluktuatif Tidak konsisten Tapi Justru itu Ketidak konsistennya Ini kita tidak tahu ya Tottenham yang seperti apa Yang akan muncul Ketika menghadapi Manchester United Kalau Ketika datang Menghadapi Manchester United Tottenham yang tidak stabil Ya oke Tapi ketika Tottenham yang pas Kebetulan lagi main bagus Dan lain-lain Lagi tajam Dan lain-lain Wah justru berbahaya ini kan Ini menurut gue Partai menarik Dan akan jadi partai sulit juga Bagi Ralph Reigny Ditambah lagi Kenyataan Atau fakta Bahwasannya Tottenham ini Juga termasuk Di antara tim Yang menjadi pesaing nih Bagi Manchester United Untuk meraih 4 besar Jadi menurut gue Ini partnya juga akan sulit Manchester United Menghadapi Atletico Madrid Nah Ini juga ya Walaupun kita seri Di Metropolitano Stadium Di Di kandangnya Atletico Tapi tidak berarti Kita akan Dengan mulus-mulus aja nih Di Old Trafford Karena apa Tidak ada gol tandang Ya kan Dan ketika pertandingan itu Kalau gue lihat Jangan lupa loh Atletico punya 2 peluang Membentur mistar Sebenarnya secara general Mereka pun juga Kesulitan menghadapi Manchester United Maksud gue kesulitan Untuk menembus Pertiga akhir dari Manchester United Pun juga Manchester United Nyaris kesulitan juga Sebenarnya Untuk bisa menembus Pertahanan dari Atletico Maksud gue begini Dengan tidak adanya gol tandang Kalau seandainya Atletico Bisa menahan Manchester United Kosong-kosong Ya peluang Atau Kemungkinan Menjadi 50% lagi Untuk siapa yang lolos Jadi menurut gue Ini partai juga Ya sekali lagi Dan partai knockout Mental juga berbicara Psikis juga berbicara Disana Jadi menurut gue Ini akan jadi partai Yang berat juga Bagi Manchester United Terakhir Tanggal 20 Maret Ini ditutup dengan Tandang ke Anfield Nah Anfield ini menurut gue Ya sudah jelas ya Ini partai yang akan Sangat menakutkan Kalau menurut gue Apalagi kalau kita Mengingat ya Bagaimana Bagaimana Digdayanya Liverpool Menghempaskan Manchester United 5 goal Tanpa balas Di Old Trafford Ya kan Dan kalau gue Melihat ini Gila bener ya Terakhir kali Manchester United Itu Menang Di Anfield Itu tahun 2016 2016 Itu menang 0-1 Ketika itu Wen Runia Mencetak goal tunggal Dan pelatihnya adalah Louis van Gaal Artinya kalau Kita melihat Atau gue melihat Ini tahun berapa 2016 Maka 6 tahun yang lalu Itu terakhir kali Manchester United Bisa Menang Menghadapi Liverpool Dan Beberapa pertandingan Terakhir Lebih banyak Ya Liverpool Menang Atau bahkan Seri Ya kalau gue melihat Dari 5 pertandingan Terakhir ini Berapa kali menang Oke Liverpool 2 kali menang Manchester United 3 kali Seri 3 pertandingannya Seri Jadi kalau gak Liverpool menang Seri Cuman Kalau melihat Fakta Liverpool Bermain di kandang Ini Tidak terkalahkan Dalam jangka Waktu yang cukup panjang Menurut gue Ini juga Apa Ya menakutkan juga sih Luar biasa Liverpool performanya Di Anfield Ini nyaris Tanpa Bener-bener tanpa Kekalahan Ini berapa pertandingan Terakhir Mungkin Berapa puluh Pertandingan Terakhir Gue gak tau Yang jelas Mereka betul-betul Tampil Sangat Digdaya Ketika bermain Di Anfield Dan Balik lagi Melihat kondisi Liverpool Sedang kejar-kejaran Dengan Manchester City Di papan Klasmen Bukan tidak mungkin Mereka akan tampil All out Sementara Manchester United Juga membutuhkan Poin Kalau bisa poin Absolute Bahkan di Anfield Tapi menurut gue Partai ini Akan menjadi partai yang Apa ya Ini partai yang sebenarnya Partai yang prestisius Partai yang bergengsi Karena melihat rivalitas Antara kedua klub ini Cuma menurut gue Kalau melihat fakta Bahwasannya Bagaimana Jurgen Klopp ini Bisa membuat Liverpool Tim yang Sudah sangat solid Sudah sangat jadi Makanya akan menjadi Partai yang super berat Bahkan Hampir bisa Gue bilang sih ya Dengan berat hati ya Impossible Mission impossible Begitu Tapi pastinya Semua partai ini Nanti insya Allah Akan gue bikin Review nya sendiri Sendiri ya Cuman ya itu tadi Yang ingin gue bahas Adalah bagaimana Ketatnya Jadwal Manchester United Beratnya Jadwal Manchester United Gue berpikir Dari 1 2 3 4 pertandingan ini Kalau Manchester United Bisa Membungkus 2 2 2 2 2 kemenangan Ini kan kebetulan 4 pertandingan 4 pertandingan 2 home 2 away Kalau Manchester United Bisa Menyapu bersih Partai home Itu saja Menurut gue Sudah sangat bagus Ini realistis Itu saja Susah Menurut gue Untuk bisa Menyapu bersih 2 partai home Ini saja Susah Ini bukan hal Yang mudah Bagi Manchester United Tapi menurut gue Kalau bisa Menyapu bersih 2 partai home Ini sudah Merupakan Suatu Hasil yang bagus Menurut gue Ringan amatiran Realistis juga Artinya Bukan berarti Gue pesimis Lalu mengharapkan Manchester United Kalah Menghadapi Manchester City Dan juga Liverpool Oh tidak Gue mengharapkan Pemain tampil fight Dan tentunya Gue pasti akan mendukung 100% itu Dan gue pastinya Mengharapkan hasil yang terbaik Apa itu terbaik Ya kemenangan Gak ada hasil yang lain Tapi gue juga harus Berusaha untuk Realistis Melihat bagaimana Gap kita Dengan Manchester City Gap kita dengan Liverpool Saat ini Tapi Ya itu tadi Menurut gue Secara subjektif Secara pribadi Gue berharap menang Tapi gue juga harus Realistis Oleh karena itulah Gue bilang Kalau mancheterut bisa Menyapu 2 partai home Ini sudah Bagus Dan Ya Ini bulan yang sangat Berat Bulan Maret Pusing gue melihatnya Ini bener-bener Oke Kurang lebih demikian Bagaimana pendapat teman-teman Tentang jadwal di bulan Maret ini Kok bisa ya jadwalnya Jatuh di bulan yang sama Lagi ini semuanya nih Gue bener-bener gak tau deh Aduh Ya sudah itu saja Kalau ada pendapat lain Tentang jadwal Manchester United Di bulan Maret Yang menurut gue Sangat mencekam Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Subscribe Dan juga sholat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh